masih membahas mengenai gempa yang terjadi di Papua sebesar 5,4 magnitudo. Untuk mengetahui informasi terkini, di sana sudah berhabung bersama kami Kabit Homas Polda, Papua, Kombes Ignatius Bendy Prabowo. Selamat sore Pak Beni. Ya, selamat sore. Ya Pak Beni, bagaimana kondisi di sana saat ini pasca gempa? Ya, terkait dengan situasi acar terjadinya gempa di wilayah kota Giapura, memang untuk gempa yang kali ini cukup besar, 5,2 magnitudo. mengakibatkan beberapa bangunan di beberapa wilayah di Giapura terdampak mengalami perusahaan berat. Dari informasi terakhir, ada 7 korban yang dipelarikan ke rumah sakit. Namun, untuk kondisinya saat ini masih dilakukan saat penanganan medis. Pak Beni, kami konfirmasi ada berapa jumlah korban dari gempa tadi? Sementara diinformasikan ada 7. Ada 7 korban. Ini korban luka semua ya, Pak Beni ya? 4 orang tidak sadarkan diri, dan 3 luka. Baik, saat ini korban dibawa ke rumah sakit mana, Pak Beni? Ya, saat ini korban di rumah sakit profita. Informasi terbaru dari 4 korban yang tidak sadarkan diri itu meninggal dunia. Ya, Pak Beni, 7 korban ini dievakuasi dari lokasi mana saja, Pak? Apakah dari rumah makan yang kita lihat tadi di visual yang sempat rapung di air, apakah dari wilayah lain? Ya, benar sekali. Dari rumah makan yang ada di ruko untuk lima. Sejauh ini apakah ada upaya evakuasi, Pak, dari pihak kepolisian terhadap warga di sana? Benar. Jadi, dari pihak, dari aparat Keni Polri, bersama-sama dengan masyarakat, kita membantu mengevakuasi warga yang terdampak tempat tersebut yang bangunannya mengalami rusakan. Baik, dari lokasi rumah makan yang terapung di air ini, apakah menjadi pusat dari banyaknya korban? Pasti gempa tadi, Pak Beni? Ya, sementara informasi yang kami dapat seperti itu. Ya, Pak Beni, untuk himbawan kepada warga di sana, apakah warga sudah diperbolehkan untuk masuk ke rumah masing-masing, Pak? Bisa saya sampaikan bahwa terkait dengan gempa yang terjadi di Jayapura, ini sudah sebanyak 228 kali, dan diantisipasi juga akan terjadinya gempa susulan, sehingga kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya untuk tetap kuat pada, mengantisipasi dengan melakukan upaya menghindari bangunan-bangunan yang sudah rusak atau retak, dan akan bisa jadi gempa untuk menyelamatkan diri di tempat terbuka. Oke, baik. Kami akan nantikan informasi terkini lainnya. Terima kasih. Kombes Pol Beni Prabowo, celaku Kabit Humas, Polda, Papua. Selamat kembali bertugas, Pak Beni. Selamat kembali bertugas, Pak Beni. Selamat kembali bertugas, Pak Beni.